Selamat malam semuanya di video kali ini Saya akan membahas fundamental tentang sektor yang belum pernah saya bahas yaitu sektor property Dimana tadi pagi sudah sempat membahas ada news tentang BSDE dan sempat dilihat juga teknikalnya Teknikalnya juga BSDE juga oke menarik Dan kali ini kita akan bahas ya Kali ini video kali ini kita akan bahas tentang fundamentalnya Kalau kita cek ternyata laporan keuangannya ini udah rilis lama yaitu tanggal 28 Juli Udah rilis laporan keuangan K2 2022 Oke kita mulai lah kita mulai bahas ya Dimana BSDE nih PT. Bumi Serpong Damai didirikan 16 Januari 1984 Perusahaan ya ruang lingkupnya itu di real estate Yang dimiliki sendiri dan disewakan Perusahaan juga telah dan sedang melaksanakan pembangunan kota baru Sebagai wilayah pemukiman yang terencana dan terpadu Dilingkapi dengan prasarana, fasilitas lingkungan, dan penghijauan yang bernama BSD City Kantor perusahaan adanya di Sinarmas Land, Plaza, BSD, Grand Office Park, Tangerang Proyek real estate Perusahaan berupa perumahan Bumi Serpong Damai yang ada di Banten Perusahaan beroperasi di tahun 1989 Entitas anak yang menjalankan usaha Entitas anak dan Perusahaan dan entitas anak disebut grup didirikan dan dijelankan di Indonesia Grup termasuk dalam kelompok usaha PT. Paraga Artamida Dan juga pemegang saham akhir grup ini adalah Sinarmas Limited Yang berkedudukan di Singapura Nah ini bisa dikatakan BSD ini ya Sinarmas Group lah Sinarmas Group Oke kita bahas ya kita bahas satu persatu Kalau kita lihat dari asetnya ya Asetnya sendiri kasnya itu naiknya sangat signifikan Sebelum dalam 6 bulan terakhir Sebelumnya itu 7,7T Sekarang 9,1 Ada nilai investasi juga Persediaannya pun juga naik ya Sebelumnya 11,8T Sekarang 12,2 Nah kalau persediaan di properti pasti ada tanah juga ya Kenapa nominalnya gede banget ya Oh yang kita mau cek kas dulu lah Kasnya naiknya lumayan signifikan ya Kasnya naiknya signifikan Kalau kita cek berdasarkan laporan keuangan ya Rupiah itu totalnya dari semuanya itu dia ada 500 miliar Lalu dalam bentuk dolar itu 900 miliar Lalu dalam bentuk deposito ya Rupiah itu 6,1 Dan deposito dalam bentuk dolar Nah ini yang banyak banget ya 7,6 Eh sorry 1,4 1,4T Jadi total paling banyak itu ada di deposito dalam bentuk rupiah Suku bunganya atau imbal hasil yang didapat Kalau rupiah itu 1,8 sampai 4 Yang dolar 1,2 ya Hal ini menunjukkan bahwa perusahaan juga concern ya Tidak terlalu menaruh cash terlalu banyak di rekening ya That's why ditaruh di dolar Eh di deposito yang paling banyak ya Nah ini salah satu strategi yang bagus ya Dari perusahaan ya untuk memaksimalkan uang kas tersebut Lanjut di nilai investasinya ya Dari nilai investasinya sendiri Perusahaan ini juga ada investasi ya Dalam bentuk deposito Bank dan juga surat berharga ya Berarti ini obligasi Nilainya 2,3 Juta miliar 2,3T ya Padahal di akhirnya itu 2,5T Masih dia penurunan ya Penurunan tapi hal yang masih signif Masih besar ya Dan total Bank dan deposito ini Yang diinvestasikan ya Itu kan tadi deposito berarti 1,6 1,6T Paling banyak itu Ada di nominal Deposito paling banyak ada di ini Bank CIM Biniag 3,58 Dan nilainya ini pasti lebih besar daripada tadi 1,9 sampai 5% Nah bank yang ditempatkan pada biaya ketiga Merupakan rekening penampung ya Digunakan sebagai jaminan Sehubungan dengan fasilitas kredit Kepemilikan rumah Atau ya Ini salah satu bentuk Jaminan ya Perusahaan-perusahaan properti terhadap Bankingnya Nah surat berharga ini Ada Rediable note Lalu ada Reksadana Reksadana ada di Banjaran Asset Management Sama Morgan Stanley Singapura Dan Ivoof Partnership Interest Ini saya kurang tahu yang ini Nah ini Investasi pada Rediable note Merupakan Rediable note RMDV Fund LPU Yang dibeli oleh GPT Intitas anak pada bulan November Dengan bunga sebesar 8% Pertahun Oh bagus nih Yaitu temponya di nanti Di Desember Berarti dengan Total 1,4T Nanti imbal hasilnya 8% Eh bagus nih Lalu yang EUV Ini Oh Partnership Interest Yang dibentuk oleh Investasi sama Dari Traveloka Holding LTD Ini berarti Perusahaan Ada In charge ya In charge Terhadap Traveloka Ini hal yang Menarik Dan bagus Untuk Agar Cashnya ini Tidak Mengendap Di Rekening Terlalu banyak Oke Untuk hal ini Hal yang bagus ya Kalau kita bandingkan Dengan liabilitasnya Jangka pendek Terutama Itu totalnya 11T 11T Sedangkan Asetnya sendiri Kasnya itu 19 ya Kalau ditambah investasi Berarti kan 12 Sudah ketutup 12,9 Bahkan 12,9 Total liabilitasnya Itu Agak banyak 27 27 Triliun Dan mereka Masih ada Utang obligasi Nah ini Yang PR PR Di jangka panjang Ya Itu PR Yang jangka panjang Dan untuk PR Yang di jangka pendek Ini ada Utang obligasi Tapi nominalnya Hanya 24 miliar 24 miliar Lebih banyak Yang ini Utang bank Jangka panjang Yang jatuh tempo Di bawah Satu tahun Itu Ada totalnya Ada 2 triliun Nah ini Agak PR ya Agak PR Dan harus Diselesaikan Kalau melihat Dari ini Dan Cara penanggulangan Dari BSDE Yang menaruh Uang kasnya Dalam bentuk deposito Dan dolar Terutama Baiknya Ini memang Perusahaan Menyiasati Akan hal-hal Seperti ini Dan ini Which is good Kalau nilai Dari berdasarkan ini Satu banding sampai Sepuluh Saya prefer Kasih Nilai tujuh Ada yang kemarin 6 setengah Selanjutnya Dari Pendapatannya Kalau kita lihat Pendapatannya Memang naik Tapi Beban pokoknya Naiknya juga Signifikan Bahkan Naik hampir 50% Kalau kita hitung Pendapatannya itu Naik 3835 Dikurangi 3254 Dibagi 3254 Kali 100 Naikannya pendapatan itu 17% Sedangkan Kenaikan Beban pokoknya Itu mencapai 1463 Dikurangi 1065 Dibagi 1065 Kali 100 Kenaikannya 37% Jadi Tidak Imbang That's why Net profitnya Net profitnya Ini Menurun Dari tahun lalu Bahkan Sebelumnya 680 Miliar Sekarang 463 Miliar Kalau kita lihat Dari Arus kas Dari pelanggan Itu 5,7 T Nah ini Pendapatannya Ini hanya 3,8 Nah ini Penerimaan Kas ini Sisanya Ini Dari mana Ini Gulung Apa Gulung Banyak banget Ya Gulung Banyak banget Dari sebelum Sebelumnya Dan Selain Beban Pokok penjualan Itu Ada Beban-beban Lainnya Yang ini Naiknya Lumayan Signifikan Tidak Dibangi Dengan Pendapatan Yang naik Yang sangat Besar Kalau kita Cek Pendapatannya Sendiri Itu Kenaikan Paling Besar Dari Ya Jualan Tanah Dan Bangunan Dengan Itunya Konstruksi Ini Juga Naik Sewa Ini Juga Naik Hotel Pendapatan Dari Hotel Juga Naik Sudah Menunjukkan Bahwa Memang Pandemi Sudah Berakhir Arena Rekreasi Ini Bahkan Hampir Naik 5x Lipat Ini Hal Yang Bagus Hampir Semuanya Naik Ya Bahkan Semuanya Naik Kalau saya Cek Pengerjaan Dan Ini Semuanya Pengelolaan Gedung Naik Semua Naik Semua Nah Ini Ini yang Menarik Pengelolaan Gedung Hal Ini Ini yang Bisa Menjadi Income Berulang Income Berulang Dari Property Itu Sendiri Karena Kalau Tanah Dan Bangunannya Ini Sudah Habis Nah Perusahaan Mau Dapat Income Dari Mana Income Yang Bisa Dikembalikan Yang Didapat Kembali Itu Murni Hanya Dari Pengelolaan Gedung Kalau Kita Lihat Pengelolaan Gedung Ini Income Itu Hanya 169 Miliar Dari Total Pendapatannya Itu 3,8 T Atau Kalau Kita Hitung 169 Berarti 0, 0,169 Dibagi 3835 Kali 100 Ini Hanya 0,00 Bahkan Tidak Ada 1% Ini Menunjukkan Bahwa Pendapatannya Ini Dari Berulang Pendapatan Berulang Terutama Dari Pengelolaan Gedung Untuk BSD Masih Kecil Nah Coba Teman Bisa Cek Pak One Dan Bandingkan Nah Itu Pak One Bisa Lebih Tinggi Lagi Karena Dia Ada Pengelolaan Mall Dan Grai Itu Kan Harus Membayar Itu Yang Membedakan Salah Satu Kompetitor BSD BSD Kalau Kalau Saya Akan Membandingkan Dengan Pak One Cuman Kalau Dilihat Dilihat Dari Stock Bit Nya Saya Lihat Stock Bit Case Statistik Kondisi Sekarang Eh Sorry Card Bit Lagi Kondisi Sekarang Si Siapa Namanya Si BSD Apakah Sudah Dirasa Murah Kalau Di Statistik BSD Sekarang PINya 23 Lalu PBV Nya Itu 0,67 Ya Dikata Murah Tidak Juga Pairnya Juga Karena Sudah Atas 15 Tapi Dibilang Secara PBV Murah Murah Memang Cuman Ini Di 2020 Banyak Minusnya Lalu 2021 Ini Comeback Sangat Signifikan Hampir 7 Kali Lipat Net Profit Nya Terus Sekarang Sudah Ada Di Angka 400 Net Profit Nya 400 450 460 Sorry 460 Sedangkan Sebelumnya Sampai Key2 Ini Totalnya Udah 600 Miliar Nah Ini Kan Jadi Tantangan Lagi Di Key4 Ini Si BSD Di 2021 Ini 400 Miliar Sendiri Besar Banget Apakah Labanya Akan Melampaui 2021 Ini Yang Jadi Pertanyaan Dan Jadi Tantangan Ya Cuman Kalau Melihat Kondisi Global Sekarang Dan Juga Nantinya Kemungkinan Akan Menaikan Suku Bunga Pasti Akan Berefek Suku Bunga Kredit Juga Yang Akan Dinaikkan Kalau Hal Itu Terjadi Berarti Bisa Dikatakan Suku Bunga Pengkreditan Rumah Akan Naik Kalau Naik Nah Ini Nenarik Melihat Property Ini Bisa Perform Apa Enggak Padahal Bisa Dikatakan Baru Recovery Baru Recovery Baru Recovery Harusnya Kalau Sam Sam Property Punya Terobosan Yang Baru Yang Menarik Bahkan Untuk Pengkreditan Rumah Masih Dibikin Stuck Atau Naik Tipis Saja Mungkin Dirasa Akan Masih Tetap Menarik Meskipun Suku Bunga Akan Dinaikkan Suku Bunga BI Itu Ada Korelasinya Nantinya So far Kalau Buat Invest BSDE Secara Kesimpulan Menurut saya Memang Secara Laporan Keuangan Perusahaan Enggak Celek-celek Amat Meskipun Ada Penurunan Dirasa Baik Juga Enggak Tapi Secara Hal Balanced Asetnya BSDE Oke Dan Bagus Safe Bisa Dikatakan Seperti Itu Cuman Harganya Yang Sudah Naik Terlalu Sudah Naik Ya Rp1.500 Sudah Naik Tapi Apakah Enggak Bisa Rp1.500 Bahkan Rp1.200 Kalau Saya Nilai BSDE Ini Mungkin Mentoknya Rp1.200 Rp1.300 Mungkin Tapi Kapan We never know Dan Apakah Akan Selalu Naik Saya Belum Saya Enggak Berani Mengambil Kesimpulan Cuman Dirasa Saat Ini Kondisinya Masih Setengah Setengah Dirasa Murah Dibilang Mahal Enggak Juga Tapi Dibilang Murah Banget Yang Enggak Juga Tapi Cara Teknikal Oke Jadi Kesimpulannya Kalau Saya Prefer Pribadi BSDE Untuk Trading Kalau Untuk Invest Mungkin Saya Akan Relirik Saham Property Yang Lainnya Tidak Untuk BSDE Mungkin Itu Yang Jadi Hal Menariknya BSDE Ini Tadi Adalah Kasnya Menarik Banget Kasnya Menarik Mereka Sudah Mempersiapkan Kalaupun Nantinya Dolar Akan Naik Dan Yang Lainnya Mereka Sudah Mempersiapkan Ini Hal Yang Sangat Perlu Diapresiasi Terutama Untuk BSDE Sendiri Oke Mungkin Itu Video Di Malam Hari Ini Tentang BSDE Mungkin Nantinya Kalau Sudah Ada Dua Tiga Atau Empat Saham Property Nanti Akan Saya Compare Keempat Manakah Yang Terbaik Dari Keempat Mungkin Akan Seperti Itu Sudah Ada BSDE Next Nya Mungkin Ada Pakuon Ada SMRA Dan Juga Ada CTRA Jadi Ada Empat Dan Nanti Akan Saya Bandingkan Bagusnya Yang Mana Diantara Keempat Bahkan Akan Saya Ranking Mungkin Itu Video Di Hari Ini Tentang BSDE Fundamentalnya Kesimpulannya Adalah Kembali Kepemilihan Teman Teman Baiknya Beli Atau Jual Atau Diam Aja Tidak Ngapa Ngapain Yang Penting Teman Teman Sudah Tahu Resiko Apa Yang Akan Terjadi Jika Membeli Atau Menjual Saham Ini Sampai Jumpa Di Video Belajar Investasi Saham Selanjutnya Jika Ada Pertanyaan Atau Saham Yang Mau Direquest Tulis Di Kolom Komentar See you On The Next Video Happy Weekend Bye